Oke, nama saya, nama lengkap saya Johan Matiwis Tuhan Kota. Saya lahir di Bandung, besar di Bandung. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan di jurusan Matematika, S1 dan S2 di ITB. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Utrecht di Belanda. Lahir tahun 70, bulan Desember. Selanjutnya, dulu kenapa Bapak memilih jurusan Matematika gitu Pak, untuk di perguruan tinggi? Sebenarnya waktu SD dulu, saya dapat mengikuti pelajaran Matematika di SD. Kemudian buku cetak yang waktu itu dipakai, itu melibatkan sebuah soal-soal yang setelah saya kuliah, saya kenali itu sebagai permainan eksersis yang bisa kita lihat di kuliah struktur aljabar. Jadi diberikan dua buah bilangan, kemudian dengan sebuah operasi, operasinya tidak jelas apa, tapi hasilnya diketahui. Kemudian diberikan sekian data, dan saya harus menebak operasinya apa. Dan soal itu sangat membingungkan waktu SD, sehingga saya waktu itu bawa pulang soalnya, dan tanya sama ayah saya. Kemudian ayah saya bilang, ya barangkali kamu mesti nanya sama anak-anak mahasiswa. Yang kebetulan saya tinggal di jalan Taman Sari, dan Taman Sari itu penuh dengan tempat kos mahasiswa ITB. Nah, waktu saya bertanya, kelihatannya yang menjawab saya itu adalah seorang mahasiswa ITB. Saya enggak tahu namanya siapa, tapi mahasiswa matematika kemungkinan besar. Lalu dia menjelaskan bagaimana caranya, saya harus mendesain operasinya. Dan saya bermain-main dengan soal-soal itu dengan sangat senang. Terutama karena kelas SD itu saya bisa lihat bahwa, untuk pertama kalinya saya berkenalan dengan sebuah soal, permasalahan yang jawabannya itu enggak tunggal. Kalau dulu kan di SD selalu ya 2 tambah 3 itu ya harus 5 gitu. Kalau sekarang saya bisa punya sesuatu yang lain, dan saya punya beberapa cara untuk memenuhi data yang diberikan. Saya sangat tertarik kok gitu. Jadi pada saat itu itu kelas 2 atau kelas 3 SD gitu. Pada saat itu saya bilang bahwa ya, saya mau masuk matematika, saya mau belajar ini lebih jauh, dan saya ingin mempelajari ini lebih jauh gitu. Nah, tapi tentu saja seiring berjalannya waktu, ya saya mau jadi pilot, saya mau jadi insinyur, mau jadi melakukan pekerjaan yang lain gitu. Namun tiap kali itu pada akhirnya saya selalu kembali kepada ketertarikan saya yang mula-mula itu soal matematik gitu. Kalau dulu itu Bapak lebih suka belajar sendiri atau bareng-bareng ya Pak? Nah, saya biasanya belajar bareng. Yang selalu belajar bareng sama saya itu, dua orang teman seangkatan. Kami bertiga itu dulu juga sama-sama rada-rada, mungkin rada-rada sakit jiwa kali ya, sama matematik gitu. Jadi seneng banget, jadi kita memang doyan banget matematik, ngerjain soal, latihan menggunakan. Nah, itu belajar bareng. Nah, kebetulan saya itu orangnya kan kurang telaten. Nah, ada teman saya itu waktu itu, teman belajar saya yang sangat-sangat telaten gitu. Nah, jadi nanti dia yang mengerjakan hampir semua soal, bahkan bisa dibilang semua soal yang ada di buku, itu dia kerjakan. Nah, nanti kalau ada hal yang susah, yang nggak ngerti, nah itu dia tanyain. Nah, saya nunggu yang bagian susah. Kalau ada yang bagian susah, ini itu, nah, saya berminat untuk kemudian mencoba menyelesaikannya. Jadi akhirnya nebeng sama teman saya itu, saya jadi belajar banyak juga gitu. Karena dia banyak pertanyaan, ya saya mau nggak mau harus belajar juga gitu. Seperti itu. Baik, Pak. Kalau dulu itu, Bapak, suka belajar bareng atau nongkrong di mana ya, Pak? Kalau saya dulu, kalau belajar bareng, pertama-tama itu waktu itu kan kita masih, jadi waktu saya tingkat pertama itu, yang belajar bareng kita itu banyak banget. Nggak cuma bertiga itu, tapi banyak sekali tuh. Bisa 10, 15 orang, 20 orang belajar bareng-bareng. Jadi kita waktu itu sukanya ke perpustakaan pusat gitu. Untuk belajar di sana. Nah, makin lama, umatnya semakin kecil tuh. Tinggal makin lama, makin dikit, makin dikit, makin dikit, itu tingkat dua, semakin sedikit lagi. Nah, setelah kami tinggal bertiga, ya ngapain gitu ya. Kalau kita misalkan ada jeda waktu antara dua kuliah, misalkan kuliahnya jam 7 sampai jam 9, lalu 9, 11, 0, lalu 11 ada kuliah lagi. Nah, waktu dua jam itu kita pakai untuk belajar bersama di perpustakaan. Tapi kalau kita punya waktu yang lebih panjang, kita biasanya belajarnya di rumah. Jadi kita ngumpul di rumah salah satu teman, kita pilih yang cukup dekat dengan pusat keramaian. Jadi kalau mau refreshing, mau terus shopping, atau mau jajan, atau mau apa, dekat gitu kan. Ya kalau kalian mungkin sekarang cari yang dekat Starbucks, gitu lah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi waktu itu kebetulan ada teman yang tinggalnya di daerah otista, ya jadi kami belajar di sana supaya kalau lagi bosan lah, yuk main dulu gitu, ke app store atau kemana gitu. Kalau dulu itu saat kuliah, menurut Bapak, mata kuliah paling yang disukai dan paling sulit itu apa Pak? Dan kenapa? Kalau paling sulit sih, paling sulit, oke mungkin gini dulu kali ya, hampir semua kuliah-kuliah di matematik itu tidak mudah. Saya cenderung suka yang analisis, kuliah-kuliah analisis gitu. Mengapa? Saya senang dengan pendekatan analisis yang hampir bisa dibilang benar-benar baru. Kalau di yang aljabar itu saya masih sempat mengalaminya di SMA, masih SMP, bahkan ya di SD itu kan seperti tadi saya lihat, saya pernah lihat seperti itu, itu proses-proses yang dalam tanda petik saya pernah lihat gitu. Tapi di analisis, benar-benar sesuatu yang completely new buat saya dan itu sangat fascinating. Jadi waktu itu saya sangat-sangat tertarik dengan analisis gitu waktu S1. Nah, salah satu kuliah yang paling buat saya menjadi beban itu sebenarnya adalah kuliah-kuliah di bidang statistik gitu. Kenapa? Ya karena saya tidak terlalu tidak terlalu demen gitu dengan statistik gitu ya waktu itu gitu. Nah, belakangan baru saya melihat bahwa statistik itu juga adalah dengan pendekatan yang tepat itu sebenarnya seperti analisis juga gitu. Jadi ya saya juga belakangan juga oke-oke aja gitu dengan statistik gitu. kalau menurut Bapak itu esensi kuliah itu selain mendapat gelar dan ilmu itu apa ya Pak? Esensi kuliah? Kuliah itu kita belajar yang pertama ya kita belajar caranya belajar. Itu yang penting. Jadi, waktu kuliah kita harus bisa membaca buku dengan cepat. lalu mendapatkan belajar untuk menarik informasi secepat mungkin. Kemudian, belajar untuk bagaimana mencari informasi ke tempat yang tepat. Karena informasi itu kan tersebar secara banyak dan bermacam-macam di tempat yang berbeda-beda. Kita perlu punya akses yang punya kemampuan, kecerdasan yang cukup untuk bisa mencari dan menemukan informasi. Saya juga melihat bahwa kuliah itu memberikan kita sebuah kesempatan untuk belajar berpikir. Jadi, sepanjang kuliah yang saya alami, yang saya lewati adalah pola pikir saya yang berubah. Tidak melulu, cuma sekedar isi atau konten dari pelajarannya. Jadi, mungkin kuliahnya real analysis, tapi yang saya belajar adalah bermatematikanya, bagaimana bekerja dengan menggunakan matematika, pola pikirnya gimana, step-stepnya seperti apa, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, logical stepnya harus seperti apa. Hal-hal itu yang saya temukan di dalam perkuliahan. Khususnya di ITB, saya juga belajar bagaimana harus bersosialisasi dengan orang-orang yang berbeda-beda. Kalau waktu saya di SMA dulu, saya di SMA Negeri cenderung homogen. Orang-orang yang mahasiswanya rata-rata anak SMA orang Bandung. Sekarang, saya ketemu dengan orang-orang yang berbeda-beda. Ada yang dari Sumatera dengan karakter yang berbeda. kemudian bisa bekerja sama, bisa berkomunikasi dengan mereka, terutama di impunan sebagai kadang-kadang kita terlibat panitia, panitia sebuah kegiatan. Di situ kita harus bekerja sama dengan orang yang berbagai macam dan punya karakter berbeda-beda. Dan itu sangat penting untuk dipelajari. Sebab waktu kita kerja nanti, kita juga akan terlibat atau berada di dalam lingkungan yang kurang lebih seperti itu. jadi banyak manfaatnya ya Pak? Saya kira iya ya, tapi lagi-lagi ya, lagi-lagi sebenarnya ini, jadi saya melihat ITB itu seperti supermarket Pak. ITB itu seperti supermarket di mana barang-barangnya ada, pengetahuannya ada, skill-nya ada, knowledge-nya ada, wisdom-nya juga ada di situ. Nah, tapi kan terserah Anda yang masuk ke dalam supermarket itu, Anda ambil apa di dalam situ. Kalau Anda cuma mau ngambil ilmu doang, ya bisa. Anda cuma mau ambil gelar doang, bisa juga. Anda cuma mau ambil pacar doang, bisa. Jadi datang kuliah hanya untuk dapat pacar, misalkan seperti itu. Ya bisa juga, seperti itu. Nah, kebetulan saya merasa bahwa ini ada banyak sekali hal yang bisa saya pelajari di situ dan saya memanfaatkannya dengan baik. Dan itu mempunyai dampak positif dalam kehidupan saya, sehingga akhirnya saya jadi terbiasa untuk belajar dari berbagai macam hal di dalam kehidupan saya. Tidak melulu dari bangku sekolah atau bangku kuliah atau dari buku, tapi dari segala hal, pengalaman, dari pengalaman orang lain, saya bisa belajar. Bahkan saya nonton film Finding Nemo pun bisa belajar sesuatu tentang society, tentang komunitas, bagaimana memanage komunitas, bagaimana bekerjasama di dalam organisasi, seperti itu. Yang saya yakin itu saya dapat dari kuliahan ya, kalau pengalaman saya belajar di kuliahan, itu yang kemudian saya dapatkan. Kalau sekarang itu bidang penelitian Bapak itu apa ya? Dan kenapa memilih itu? Oke, bidang saya sekarang itu mainly di dynamical system. Dynamical system itu bisa dibilang sebuah modern approach, pendekatan yang baru untuk persamaan diferensial. Persamaan diferensial sendiri itu adalah barang-barang yang sering kita temukan di fisika, di biologi, berbagai macam aplikasi matematik itu basenya di dalam persamaan diferensial. jadi setiap kali kita melihat sesuatu yang sifatnya berubah terhadap waktu, itu biasanya melibatkan persamaan, modelnya berupa sebuah persamaan diferensial. Kenapa saya bisa masuk ke sana? Sebenarnya ya, pada dasarnya ya itu Pawono itu gara-garanya. Jadi, waktu itu tahun 97 Pawono itu kedatangan tamu dari negeri Belanda. kemudian Pawono ngomong sama saya bahwa saya mau perkenalkan kamu sama tamu saya. Dia orang asymptotic analisis. Waktu itu Pawono bilangnya seperti itu. Asymptotic analisis itu cabang yang lebih besar lagi dari apa yang bisa dibilang dengan perturbation methods. Metode perturbasi. waktu itu semua itu masih berupa kata-kata makian buat saya. Saya gak ngerti itu apa yang simptotic analisis gak tahu apa perturbation method apalagi. Tapi maksud saya waktu itu luci juga nih kayaknya. Bolehlah saya dikenalin sama tamunya Pawono dari Belanda itu. Lalu kemudian Pawono langsung bilang sama tamunya itu bahwa ini si Theo ini mau ini mau apa mau nulis tesis mau penelitian S2 sama saya kata Pawono gitu. Coba ada gak problem apa yang menarik di bidang kamu katanya gitu. Dinanya ke tamunya itu. Coba ceritain sama si Theo ini gitu. Nah jadi saya waktu itu si profesor dari Belanda itulah yang menuliskan problemnya lalu saya bermain-main dengan itu saya kerjakan sampai beres. kemudian saya hasil kerjaan saya itu saya kirim ke sana ke tamu saya eh ke tamunya Pak Wono itu saya tanya apakah dia punya apa punya kesempatan ada chance gak ada possibility gak buat saya untuk melanjutkan S3 sama dia gitu karena saya tertarik sama bidang ini bidangnya itu ternyata adalah dynamic ecosystem dan kemudian dia tawari untuk magang penelitian sama dia tiga bulan dan setelah magang tiga bulan itu dia tawari saya untuk stay dan melanjutkan S3 di sana gitu which I think it was a good decision and I enjoy it very much Bapak itu kan saat ini sudah lama menjadi dosen mungkin bisa diceritakan pengalaman menarik saat menjadi dosen ya Pak waktu kita menemukan sesuatu yang baru ya dalam matematik itu yang sangat sangat menariknya waktu kita bisa melihat apa yang kita pelajari dari sisi yang berbeda kemudian yang paling menarik adalah ya tentunya waktu saya bisa membimbing seseorang untuk juga menyelesaikan disertasi doktoral dia itu pengalaman-pengalaman yang menurut saya tak terlupakan sama ya itu ketika saya bisa mencantumkan nama saya di dalam sebuah list literatur dalam bentuk sebuah publikasi yang saya tahu bahwa pekerjaan yang saya lakukan itu ya diterima oleh masyarakat internasional itu juga hal yang menyenangkan buat saya kalau selama ini Bapak pernah merasa jenuh tidak ya saat menjadi dosen dan kalau pernah itu bagaimana cara menghilangkan rasa jenuh tersebut jenuh barangkali dalam hal ini saya gak suka ngoreksi itu satu saya gak suka administrasi itu dua jenuh jenuh yang biasanya saya jenuh dalam hal itu oh ya saya juga jenuh ketika saya harus mengajar kuliah kayak sekarang ini kan kita harus mengajar kuliah matematika satu dan matematika dua pada hampir semuanya dan itu sudah berlangsung sejak tahun 2002 saya pulang dulu 2002 ke sekarang 2021 udah 19 tahun saya ngerjain kuliah itu dan itu udah kadang-kadang memang membuat saya mual jenuhnya itu cuma seperti itu doang sih tapi enaknya jadi dosen itu adalah apa ya kita selalu punya sesuatu yang baru saya bisa mengerjakan memberikan kuliah spesial yang baru itu selalu menarik kalau cara menghilangkan rasa jenuhnya gimana ya Pak kalau menurut Bapak kadang-kadang gak bisa ya harus dihadapi saja dilawan saja gitu iya misalkan kan saya mau protes kayak gimana juga ya ngajar matematika satu dan matematika dua itu kan harus wajib gak bisa diapapain gitu jadi udah sebel udah ini itu yaudah nah paling cara bisa mengurangi dengan cara ya mencoba menemukan angle yang baru untuk menjelaskan sesuatu gitu nah itu membuat saya kemudian excited lagi atau mencoba mempresentasikan bukti dari sebuah teori yang udah klasik gitu tapi dengan cara yang berbeda nah itu membuat saya jadi segar lagi gitu seperti itu pesan untuk mahasiswa zaman sekarang gak Pak? apalagi anda-anda nih mahasiswa yang baru nih ya sekarang ya bukan baru sih maksudnya generasi sekarang generasi sekarang nih kalian udah gak bisa lagi berharap pada knowledge pengetahuan yang kamu dapat di bangku kuliah kenapa? karena dunia di luar itu bergeraknya sekarang udah jauh lebih cepat daripada apa yang bisa diajarin di kuliahan ini gitu jadi menurut saya memang apa yang seharusnya kamu pelajari itu benar-benar adalah sesuatu yang gak berubah kalau knowledge bisa berubah yang gak berubah itu adalah apa? yang gak berubah itu cara belajarnya yang gak berubah itu cara pendekatannya berpikirnya berpikir matematisnya berpikir logisnya nah itu yang gak pernah berubah gitu nah jadi kamu mesti belajar mengejar hal-hal yang gak berubah itu supaya bermanfaat nah satu lagi selain cara berpikir itu matematik juga gak pernah berubah gitu ya sekarang kita udah berkenalan dengan matematika yang luar biasa modern ada string theory ada a lot of new mathematics tapi yang namanya teorema pitagoras ya tetap benar dan tetap terpakai gitu seperti itu jadi pelajari sesuatu yang inti sesuatu yang core nah itu kemampuan kamu disana itu akan membantu kamu luar biasa untuk bisa dengan cepat mempelajari hal-hal yang baru oh iya jangan lupa main ya itu juga tetap gitu jadi saya biasanya seperti itu sepanjang kuliah juga dulu seperti itu kalau saya zaman kuliah saya akan kuliah mati-matian gak pernah gak pernah bolos dan gak pernah ini selalu serius dan memperhatikan dengan baik tapi kalau main juga saya gak pernah mikir kuliah jadi benar-benar seratus persen dalam segala hal itu sangat membantu supaya gak gila harus seimbang ya Pak seimbang kata yang berat gitu ya kalau main sama belajarnya seimbang mungkin kamu akan gagal gitu ya tentu belajar harus lebih banyak gitu seriusnya harus lebih banyak tapi maksudnya seratus persen jadi waktu kamu main main lah benar-benar main waktu kamu kuliah ya jangan mikir main gitu seperti itu ya ya baik Pak mungkin sepertinya untuk bincang-bincangnya ini udah selesai ya Pak oke jadi saya mewakili Divisi Hubungan Alumni dan Dosen ITB mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Theo untuk mengikuti broker ini oke sama-sama semoga Pak Theo sehat selalu dan selamat siang ya Pak thank you ya terima kasih Pak thank you selamat menikmati ya terima kasih Terima kasih.